Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi Cilegawa, selamat datang di Legawa Gadget Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Infinix kelas entry level yaitu Infinix Smart 9 Yang terharganya disini sangat terjangkau karena hanya di kisaran 1 jutaan kecil saja Tapi speknya saya rasa sudah cukup mumpuni Jadi yang pertama chipsetnya adalah Mediatek Helio G81 dengan RAM sebesar 4GB dan internalnya di 128GB Jadi saya rasa buat gaming harusnya smartphone ini sudah mumpuni Kemudian untuk masalah baterai di 5WMH dan ini layarnya seluas 6,7 inci HD plus 120Hz Jadi harusnya buat gaming juga cukup nyaman ya untuk layar di Infinix Smart 9 ini Oke kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini Apakah bisa dibuat gaming atau mungkin masih kewalahan Untuk tujuanannya langsung aja kita mulai di Gadget Review Ya sebelum kita mulai kita lihat dulu untuk pengaturannya Jadi disini internet pakai wifi, kemarin brightness saya set maksimal Dan suaranya juga saya set maksimal teman-teman Untuk GPS dimatikan saja Kemudian untuk baterai sekarang kondisinya masih di 100% Ya jadinya masih penuh ya baterainya Untuk refresh rate ada di 120Hz dan untuk mode game disini tidak tersedia Oke langsung saja kita mulai ke game yang pertama Kita masuk ke game yang pertama apalagi kalau bukan Mobile Legends Ini salah satu game pemanasan yang saya suka ya teman-teman Dan langsung saja kita lihat untuk grafiknya disini Jadi maksimal bisa sampai di Ultra Cuma sayangnya untuk frame ratenya maksimal masih di High saja Dan sekarang coba kita bermain di grafik rata kanan di Ultra Dengan frame ratenya High Ya ini dia kita bermain Mobile Legends di grafik Ultra Rata kanan Bisa dilihat untuk fpsnya bisa stabil ya di kisaran 60 fps Dan kita coba cari musuh kira-kira apakah tetap bisa stabil Oke lumayan Oh masih stabil di 60 fps Walaupun langsung mati Terlalu fokus melihat fpsnya ya Jadi performanya saya rasa ini lebih bagus daripada brand sebelah teman-teman Yang dimana sama-sama Helio G81 dan RAMnya malah lebih besar Tapi ternyata di Infinix Smart 9 ini performanya lebih powerful Soalnya bisa cukup stabil di 60 fps Mobile Legends Ultra rata kanan Oke masih di 59 Ah ini agak musahin Oke masih di 50-an Good job Jadi Oh powerful Dibuat bermain Mobile Legends Nah gini loh performanya HP harga 1 jutaan kecil bisa buat main Mobile Legends lancar Di grafik Ultra Mantap loh Ya kita cek untuk suhunya Jadi suhunya ada di 38 Ya memang selama main adem ya 39 Jadi maksimal suhunya ada di kisaran 39 derajat Celcius saja teman-teman Ya ini masih adem banget smartphone-nya Dan setelah bermain sekitar 16 menit Kita cek untuk baterainya Jadi setelah bermain 16 menit Baterainya berkurang sebesar 4% Jadi masih di 96% Dan sekarang kita lihat untuk rata-rata fpsnya Ya untuk rata-rata fpsnya ini tinggi Dapat di 59,4 fps Dan bisa dilihat untuk grafik fpsnya ini stabil teman-teman Jadi kita lihat Ini pas terame-rame banget dia drop di kisaran 40-an fps Jadinya masih tinggi dan buat Mobile Legends ini masih playable Coba kita bandingkan sama smartphone sebelah yang G81 dengan RAM 6GB Ini sudah saya tes Dia dapat di rata-rata 54,2 fps Dan dilihat untuk grafik fpsnya ini naik turun banget teman-teman Jadi untuk performanya Mobile Legends jelas Infinix Smart 9 ini mata banget ya Dengan Helio G81 nya Oke kita lanjut lagi Sekarang kita bermain PUBG Mobile Ya kita masuk ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile Langsung saja kita lihat untuk grafiknya Jadi untuk grafiknya disini maksimal bisa sampai di HD Dengan frame rate-nya di High Sedangkan kalau di Smooth dan Balance bisa sampai di Ultra Dan kita main di Balance Ultra saja Oke kemudian untuk gyroscope-nya apakah bisa Kita tes Ya untuk gyroscope-nya disini bisa teman-teman Jadi saya buat di Scoop On saja Oke langsung saja kita coba bermain PUBG Mobile Graphic Balance Ultra Ya ini dia kita bermain PUBG Mobile Di Balance Ultra Kita fpsnya dapat di 39 Cukup tinggi di maksimalnya ya berarti ya Oke Untuk touch-nya cukup nyaman Gerakannya juga masih lumayan smooth ya Gak begitu patah-patah Dan saya mau coba untuk gyroscope-nya Keluar sebentar Ya di 40 fps tadi Nah apakah drop disini? Masih di 3940 Untuk gyroscope-nya Ya ini gyroscope-nya software Jadi jadinya belum begitu akurat dan presisi ya gerakannya Cuma ya setidaknya bisa lah Dimanfaatkan sekali-sekali teman-teman Oke fpsnya cukup stabil Cuma tadi pas masih di parasut Sempat agak drop di 28 Saya lihat tadi paling minim Oke cukup lancar Oke cukup lancar 36 Masih lumayan oke ya Ya masih di atas 30 fps Saat kita mengendarai mobil seperti ini Wow Cukup ramai map-nya Masih lancar Oke sekarang kita cek untuk suhunya Jadi maksimal ada diksaran 42 derajat celsius Sudah cukup hangat untuk smartphone-nya Oke naiknya lumayan banyak Dari 39 ke 42 Sekarang untuk baterainya Setelah bermain sekitar 12 menit Kita cek dulu Baterainya berkurang sebesar Dari 96 Oh berkurang 4% Dari 96 ke 92% Sekarang ini dia Untuk rata-rata fpsnya Dapat di 38,7 fps Lumayan tinggi Dan untuk grafiknya Bisa dilihat Terkadang bisa ngedrop ya teman-teman Walaupun dropnya ini masih Ya lumayan kecil Dropnya jadi gak parah Ada diksaran 28 Tadi saya cek yang paling parahnya Jadi overall saya rasa Masih playable ya Bermain PUBG Mobile Di Infinix Smart 9 ini Oke kita lanjut lagi Sekarang bermain Modern Warship Ya kita lanjut Ke game yang tiga Yaitu Modern Warship Dan bisa dilihat Untuk grafiknya Jadi grafiknya disini Saya buat di low Dengan fpsnya Di 120 fps ya Targetnya teman-teman Untuk mengaturan lainnya Ini saya biarkan standar Seperti ini Oke langsung saja Kita mulai Ya ini dia Kita bermain Modern Warship Di grafik low Kondisi yang lumayan sepi Masih aman Di 50-an fps Oke Ya sudah cukup ramai Kondisinya Kita lihat Oh ada di 30-an fps Teman-teman Masih nyaman Di 40-an fps Di 40-an fps Di 40-an fps Oh Masih di 30-an teman-teman Walaupun Walaupun kondisinya Cukup kompleks Ya sekarang kita cek Untuk suhunya Oke Maksimal ada di kisaran 43 Oh 44 Sudah mulai panas Teman-teman Untuk suhunya Jadi dapat maksimal Di 44 derajat Celcius Di daerah dekat Kamera depannya Ini Oke Sekarang kita lihat Untuk baterainya Setelah bermain Sekitar 17 menit Kita lihat Baterainya berkurang Berapa persen Dari 92% Ya teman-teman Dan baterainya Berkurang Sekitar 5% Jadi ya lumayan awet ya 17 menit Berkurang 5% Dan sekarang kita lihat Untuk grafik fpsnya Dan rata-ratanya Untuk rata-ratanya Dapat di 45,6 fps Teman-teman Jadi masih di atas 30 fps Yang dimana berarti Masih cukup playable Bermain modern warship Di smartphone ini Dan ini dia Untuk grafik fpsnya Ternyata lumayan Naik turun teman-teman Cuma untuk intensitas Sepata-pata parahnya Ini gak sering-sering banget ya Jadi terkadang saja Dimana dia bisa drop Sampai di 20-an fps Ya sekarang saya mau cek Untuk Smartphone sebelah Yaitu Redmi 14C Kemarin kita buat Modern warship Bisa dapat berapa fps Ya jadi Sebelumnya Redmi 14C Dapat di 42 fps Teman-teman Untuk rata-ratanya Dan grafik fpsnya Dia lebih naik turun ya Daripada Di Infinix Smart 9 ini Jadi performanya Lagi-lagi Masih oke Di Infinix Teman-teman Kita lanjut lagi Yang terakhir Yaitu Call of Duty Mobile Yap sekarang kita di COD Mobile Dan langsung saja Kita lihat Untuk grafiknya Jadi untuk grafiknya Maksimal Bisa sampai Di medium height Cuma disini Saya set di low height saja Supaya sama Seperti yang Brand sebelah Sebelumnya Saya tes Jadi nanti bisa kita Bandingkan ya Teman-teman Untuk hasilnya Oke Disini kita bermain Di mode Multiplayer Ya Jadi ini dia Kita bermain Di grafik low Dengan frame rate Di high Dapat di 60 fps Dan cukup stabil Teman-teman Oh 55 Jadi untuk fpsnya Saya rasa masih oke Lumayan stabil Oke Sempat agak drop Tadi di 52 Oh drop di 43 fps Tadi sempat drop Di 43 fps Cuma jarang-jarang Overall masih cukup lancar ya Di kisaran 50 sampai 60 fps Teman-teman Oke Masih lancar Tiki sarang 50-an fps Good job Infinix Oke agak drop Tapi overall masih lancar jaya Kita cek untuk suhunya Disini maksimal Di kisaran 39 Oke Berarti termasuk Ringan ya Untuk gamenya Karena gak begitu panas Smartphone nya 40 Ya suhunya maksimal Ada di kisaran 40 derajat celsius Masih aman Kemudian kita lihat Untuk baterainya Setelah bermain Sekitar 15 menit Baterainya berkurang sebesar Dari 87% Ya berkurang sebesar 5% Jadi bermain 15 menit Berkurang 5% Selanjutnya untuk Raterat FS nya Dapat di 57,8 fps Ya ini cukup tinggi ya Teman-teman Untuk di kelas Entry level Mantap Dan ini dia Untuk grafik FS nya Sudah cukup stabil Walaupun memang Untuk frame drop nya Masih lumayan terasa Ini sampai di 20-an fps Untuk frame drop nya Cuma saya rasa Masih oke Dan kita bandingkan Sama Redmi 14C Yang sudah kita tes Dia dapat Rata-rata Di 52,7 fps Jadinya lumayan jauh ya Bedanya sekitar 5 fps Dan rata-rata FS nya Ini sangat naik turun Untuk di Brand sebelah Beda sama Infinix Smart 9 Yang dimana dia lebih stabil Jadi tentu lebih nyaman Dan lebih playable Bermain di Infinix Smart 9 ini Untuk COD Mobile Ya ternyata Performa gaming dari Infinix Smart 9 Ini lebih baik Daripada brand sebelah Yang sama-sama Gunakan chipset Mediatek Helio G81 Ya disini terbukti ya Kalau Infinix adalah Pawangnya Mediatek Teman-teman Walaupun RAM nya Dia kalah sama brand sebelah Tapi ternyata Performanya lebih maksimal Di Infinix Smart 9 ini Oke nih Mantap banget Jadi game brand nya Overall sudah lumayan playable Walaupun ini RAM nya 4GB Dan harga yang terjangkau Tapi buat gaming Ternyata sudah lebih mumpuni Jadi yang pertama Untuk layarnya Ini sudah aman Layarnya responsif Tidak terasa delay Jadi buat gaming enak Untuk speaker nya juga Mantap ya Di dual speaker Walaupun untuk gaming Saya rasa masih agak Kurang keras suaranya Kemudian smartphone nya ini Juga cukup adem Dan baterai nya Setelah bermain Sekitar 1 jam Berkurang sebesar 19% Ya gimana Jadi untuk baterai nya Saya rasa gak hemat-hemat Banget ya Baterai di Infinix Smart 9 ini Cuma disini catatannya Yaitu smartphone ini Menggunakan Android Go Teman-teman Jadi beberapa game itu Tidak support Seperti disini Gak support Genshin Impact Jadi Gak bisa bermain Genshin Impact disini Dan E-Football 2025 Juga gak support Teman-teman Jadinya Ya ini kekurangannya Menggunakan Android Go Tidak semua game Support di smartphone ini Jadi harus pastikan dulu Teman-teman gadget Apakah gamenya itu Ada di smartphone Android Go Atau tidak Nanti takutnya sudah beli Ternyata Gamenya gak bisa Di download Oke jadi kesimpulannya Saya rasa Infinix Smart 9 ini Sudah recommended Untuk digunakan Bermain game Terutama di kelas N-ravel Yang harganya 1 jutaan Kecil saja Dan disini performanya Bisa lebih baik Daripada brand sebelah Dengan chipset yang sama Ya ini yang Mantap ya Dari Infinix Oke cukup sekian Untuk gaming test Dari Infinix Smart 9 Apabila ada Masukan saran Betul sekolah komentar Dan juga untuk subscribe Channel Liga Gadget Supaya bisa semangat Lihat konten Saya Mirza Lim pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh